Hai pemirsa Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya Hari ini saya akan membacakan prediksi Zodiac teman-teman Untuk minggu ini, mulai dari tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2019 Tentunya sebelum saya memulai membacakan prediksi Zodiac teman-teman semua Mohon tekan like dan juga subscribe dan juga share video ini Agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana Baiklah, saya mohon maaf sebelumnya, kemarin saya belum sempat update video ya Karena sedang ada upacara Baiklah, untuk minggu ini tentunya untuk seluruh Zodiac akan banyak sekali ada hal yang terjadi ya Pertama-tama kita akan mulai dari Zodiac yang pertama yaitu teman-teman yang bernaung di Zodiac Aries Sepertinya untuk sahabat Aries ya secara umum menjaga kondisi tubuh Bukan hanya baik untuk kesehatan tapi juga untuk investasi Anda ke depan Jadi lakukan hal yang memang ingin dilakukan bukan hanya untuk menyenangkan orang lain saja Tetapi Anda juga harus memelihara diri Anda sendiri Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya sahabat Aries Next, selanjutnya untuk prediksi semara sahabat Aries ya Untuk yang single, sepertinya mencoba memahami keadaan saat ini Anda perlu banyak hal yang seharusnya Anda tahan ya Dan tidak semua harus diungkapkan kepada semua orang Jadi untuk sahabat Aries yang mungkin punya rahasia ya Jadi tidak semua hal itu bisa Anda katakan pada orang lain Ada beberapa hal yang memang harus Anda tahan dan simpan sendiri Nah untuk sahabat Aries yang berpasangan Cobalah pahami ya semuanya dan yakinlah jika masalah Satu persatu pasti akan selesai Yang terpenting disini kuncinya adalah komunikasi ya Karena komunikasi akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut Untuk prediksi keuangan sahabat Aries Sepertinya perbaiki hubungan Anda dengan atasan ya Jika memang ada hal serius yang harus segera kamu selesaikan Dan yakinlah jika semua akan baik-baik saja yang terpenting adalah kamu mau komunikasi ya Dan yang terpenting adalah kamu mau mencobanya mulai dari sekarang Baiklah untuk itu untuk prediksi Aries ya Kita akan lanjut pada zodiac berikutnya untuk teman-teman yang pernah di zodiac Gemini Untuk sahabat Gemini sepertinya Anda perlu jadi diri Anda sendiri Tidak perlu berubah demi membuat orang lain bahagia Ingat kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab Anda Jadi jaga pola makan Anda sahabat Gemini ya Mencapai tubuh yang ideal Tidak hanya dengan diet ketat saja Tetapi juga dengan menjaga asupan makanan Anda Untuk prediksi asmara sahabat Gemini yang single Mencoba untuk memahami orang lain ya Tidak perlu gegabah dalam mengambil keputusan Santai saja slow saja nikmati minggu ini ya Untuk prediksi asmara sahabat Gemini yang kopel Yang sudah berpasangan Jadi sepertinya minggu ini adalah minggu yang cukup berat buat kalian Dan semestinya komunikasi kurang lancar Jadi ada saja masalah yang membuat kalian berdua menjadi bertengkar Ini tentunya Anda perlu sabar ya Dan juga menjaga komunikasi Untuk prediksi keuangan sahabat Gemini Sepertinya Anda perlu tetap semangat ya Jadi semua hal yang terlihat buruk bisa saja Jadi yang baik untuk Anda Jadi Anda perlu mengatur emosi Dan tidak perlu berdebat untuk hal yang sebenarnya tidak perlu ya Nah minggu ini adalah minggu yang cukup berat untuk Anda Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang ya Next kita akan lanjut ke zodiac berikutnya Untuk teman-teman yang berzodiac Cancer Untuk sahabat Cancer secara umum Sepertinya selalu ada kesempatan kedua ya Untuk yang mau berusaha dan mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin Jadi yakinlah jika usahamu itu tidak sia-sia Perbanyak olahraga dan jangan malas untuk minum air putih Dan sepertinya untuk sementara hindari dulu makanan yang terlalu pedas Untuk prediksi asmara sahabat Cancer Untuk yang single Jangan ulang lagi ya kesalahan di masa lalu Semua dapat dikomunikasikan dengan baik jika kamu mau memulainya Nah untuk prediksi asmara yang sudah berpasangan Sepertinya sedang cemburu buta nih ya Jadi kepercayaan adalah fondasi terkuat dalam sebuah hubungan Anda Apalagi Kamu suka ragu-ragu dengan pasangan ya Jangan sampai seperti itu Untuk prediksi keuangan kamu ya Sepertinya karir sedang di atas Jadi jangan lupakan orang yang sudah mendukung Anda selama ini Sehingga Anda ada di posisi saat ini Jadi jangan setelah sukses Anda melupakan orang-orang yang selama ini mensupport Anda Tidak boleh seperti itu Dan tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya Next kita akan lanjut ke Zodiak berikutnya Untuk sahabat yang bernahung di Zodiak Leo Untuk sahabat Leo secara umum Sepertinya Susana Hati sedang kurang baik nih hari ini Atau minggu ini Jadi coba atur waktu untuk bersenang-senang dengan orang-orang terdekatmu Jika ingin membahagiakan orang lain Pastikan diri kamu bahagia terlebih dahulu ya Gak lucu kalau kamu pengen bahagian orang Tapi kamu sendiri gak bahagia Nah untuk prediksi asmara kamu ya Leo yang single Tidak ada salahnya untuk mendengarkan pendapat orang lain Jadi yakinlah semua tidak seburuk bayangan Anda Menerima tawaran perkenalan boleh dicoba ya Dan kamu tidak tahu dari mana datangnya jodohkan ya Siapa tahu dari orang baru yang baru kamu kenal Tiba-tiba cocok terus jodoh Siapa tahu ya Nah untuk Leo yang sudah berpasangan Si dia sepertinya sedang ngamak nih Ya pasangan Anda Jadi minggu ini coba atur kembali waktumu Sehingga si dia juga butuh waktu untuk bertemu denganmu ya Dan menikmati waktu bersama Jangan sibuk sendiri Sehingga pasangannya sendiri dilupain ya Jangan seperti itu Untuk predisi keuangan ya Sepertinya besar pasak daripada tiang Anda tahu maksud saya kan ya Jadi coba atur kembali keuangan Anda Ingat tidak semua keinginan Anda harus dipenuhi Jadi ada juga hal yang perlu kamu rencanakan kembali Next kita akan lanjut ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman yang pernah di sodiak Virgo Untuk sahabat Virgo Sepertinya secara umum ini sudah saatnya Kamu lebih jujur dengan diri kamu sendiri Jika memang tidak nyaman Dan tidak perlu memasakkan diri Dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal perasaan ya Jujur memang pahit sahabat Virgo Tapi untuk apa berpura-pura Jika akhirnya mengecewakan juga Jadi sekalian aja jujur ya gitu ya Next untuk predisi asmara kamu ya Yang single Sepertinya Anda perlu belajar Untuk mencintai diri sendiri Jadi sebelum mencoba untuk mencintai orang lain Siapkan diri Anda Untuk membahagiakan orang yang layak dulu ya Untuk Virgo yang sudah berpasangan Ya ini Minggu ini adalah waktu yang tepat Untuk berbicara hal yang serius Jadi membicarakan semua Dalam keadaan yang tenang ya Tidak perlu terlalu terbawa emosi Dan untuk predisi keuangan kamu Sepertinya banyak diskon nih Minggu ini ya Yang mau kamu belanjakan Jadi tidak ada salahnya Membeli barang yang memang kamu butuhkan Ingat yang kamu butuhkan Bukan yang kamu inginkan Memberi hadiah atas prestasi Yang diraih dengan barang mewah Juga perlu dilakukan Jadi selama ini kamu sudah bekerja keras Jadi tidak ada salahnya Kamu membelanjakan Beberapa rupiah ya Untuk membahagiakan diri kamu sendiri Itu tidak apa-apa Next Kita akan lanjut ke zodiac berikutnya Untuk teman-teman yang bertahun di zodiac Libra Untuk sahabat Libra Sepertinya secara umum ya Simpan dulu rasa kesal Anda Untuk sementara waktu minggu ini Jadi tidak semua hal Harus kamu beritahu kepada dunia Saya mengerti Perasaan seorang Libra ya Jadi Sosial media Dan lingkungan sosial adalah Sesuatu yang mutlak Bagi seorang Libra Tapi Tidak minggu ini ya Jadi tidak semua hal Bisa sahabat Libra Bagikan kepada dunia Ingat itu Dan Anda perlu memberikan ruang Untuk diri Anda sendiri Jadi Jika Anda sibuk memikirkan orang lain saja Diri Anda sendiri Anda lupakan Itu tidak bagus Nah untuk prediksi asmara Anda Buat Libra yang single Sepertinya Kondisi hati Sedang kurang nyaman minggu ini Jika memang ada masalah Sampaikan saja Ya Jangan biarkan rasa tidak nyaman ini Menggerogoti Anda Minggu ini Sehingga Mempengaruhi minggu-minggu Anda berikutnya Nah untuk Libra yang sudah berpasangan Sepertinya minggu ini Kejutan kecil dari Anda Membuat hubungan Antara pasangan Semakin hangat ya Nah Jaga suasana hati Sidiya Atau pasangan Hubungan ini Kalian akan miliki Ya selamanya Maka Seharusnya kalian juga harus saling menjaga Satu sama lain Untuk prediksi keuangan Anda Sepertinya Tidak semua hal harus dinilai dengan uang Ya teman-teman Ada hal yang lebih penting Daripada itu Jika memang dirasa tidak nyaman Untuk apa bertahan Ya Jangan terus mengeluh Seakan tidak memiliki pilihan lain Seperti itu Next Kita akan lanjut Pada sodiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernahun di sodiak Scorpio Untuk sahabat Scorpio Sepertinya secara umum Harapan kadang tidak berjalan Sesuai dengan kenyataan Jadi hadapi dan terima semuanya Ya sahabat Scorpio Tidak perlu menyesali Keadaan dan seakan Merasa dunia ini Tidak adil Seperti itu Jadi ada Sebenarnya ada banyak sekali Cara untuk Agar kamu itu bahagia Ya salah satunya Kamu dengan cara Berekreasi ya Atau misalnya Mengekspresikan diri Anda Memang Jika memang Anda suka membuat video Buatlah video Seperti itu ya Jika Anda memang sedang Senang menulis Menulislah sesuatu Seperti itu Jadi Anda harus mencurahkan Isi pikiran Anda Sehingga beban Anda Bisa terkurangi sedikit ya Untuk predisi asmara Anda Buat Scorpio yang single Belajar untuk memahami Satu sama lain Tidak ada yang kebetulan Di dunia ini guys Jadi Maka Ciptakanlah kesempatan Untuk kalian Berdua ya Jadi kalau Untuk Scorpio yang single Jika memang ingin Membuka hati Pada orang lain Jangan setengah-setengah Untuk Scorpio yang berpasangan Dan sepertinya Sedang rindu berat Di minggu ini Ya setidaknya Luangkan waktu Untuk bersama Dan nikmati Quality time Bersama dengan pasangan Dan sepertinya Rindu itu Tidak akan tuntas Dengan hanya Berbalas pesan Tapi Harus dengan saling bertemu Jadi kalau chat doang Ya di handphone Atau balas-balasan SMS Itu kurang Atau Video call itu kurang Jadi Yang terpenting adalah Intensitas pertemuan kamu Dengan pasangan Dan quality time Itu yang paling penting Untuk predisi keuangan kamu Sepertinya Untuk belajar Bertanggung jawab Minggu ini Jika memang Karir ini adalah Pilihan Anda Maka pilih dan Lakukan yang terbaik Jadi tetap semangat Dan sepertinya Promosi jabatan Sedang di depan mata Anda Next Kita akan lanjut Ke sudiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernama Di sudiak Sagittarius Untuk sahabat Sagittarius Sepertinya banyak hal Yang harus kamu kerjakan Minggu ini Memang semuanya Terasa berat Bagi Anda Tapi yakinlah Jika semua Dapat Anda Selesaikan dengan Sangat baik Dan sepertinya Cuaca sedang tidak Menentu Minggu ini Saya sarankan Hindari dulu Makan-makanan Yang terlalu pedas Dan juga Minuman yang terlalu Dingin Jadi makan Makanan dan minuman Yang sedang-sedang Saja Untuk prediksi asmara Anda Buat Sagittarius Yang single Sepertinya Masih teringat Dengan mantan Adalah hal yang biasa Jadi pastikan Untuk menyelesaikan Hubungan Yang sebelumnya Sebelum Anda Memulai dengan Hubungan yang baru Untuk Sagittarius Yang berpasangan Ingat Nikmati waktu Bersama dengan pasangan Jadi bahagia Tidak selalu Tentang materi Quality time Pun juga salah satu Bentuk bahagia Yang sangat berharga Untuk prediksi Keuangan Anda Sepertinya Minggu ini Jangan memasakkan diri Untuk membeli Barang yang Tidak dibutuhkan dulu Ingat Sahabat Sagittarius Kelola keuangan Anda Dengan sebaik mungkin Mana yang dibutuhkan Atau Mana yang sekedar Hanya harus Dinginkan saja Jadi itu harus Anda bedakan Ingat Anda harus utamakan Yang kebutuhan dulu Next Kita akan lanjut ke Zodiac berikutnya Untuk teman-teman Yang bernahun di Zodiac Capricorn Untuk sahabat Capricorn Sepertinya Minggu ini Jujurlah Dengan diri Anda sendiri Jika ada masalah Katakannya Berpura-pura bahagia Hanya akan Menyusahkan Anda Di masa depan Jadi bahagialah Dengan cara Anda sendiri Berhenti Memakai standar hidup Orang lain Untuk diri sendiri Karena Standar hidup orang lain Dengan standar hidup kita Itu berbeda Kalau disamakan Itu tidak bakal bisa sama Jadi Gunakan standar hidup Anda sendiri Untuk diri Anda sendiri Untuk Prediksi Asmara Anda Untuk Capricorn yang single Sepertinya mencoba Untuk saling mengenal dulu Hubungan ini Bisa berjalan dengan baik Dengan orang yang kamu PDKT Jika kalian Memulainya dengan baik juga Dan tidak ada yang perlu disembunyikan Jadi Dari awal Sahabat Capricorn Sudah harus jujur Misalnya Kalau memang punya segini Ya katakan Punya segini Jangan lebih-lebih Untuk sahabat Capricorn Yang berpasangan Ingat Minggu ini Sepertinya Bayangan mantan Membuat hubungan Anda Tidak berjalan dengan baik Jadi ini perlu diwaspadai Ada hal yang harus diselesaikan Dan mungkin Membutuhkan waktu Cukup lama Di minggu ini Apa itu Silahkan Anda Pikirkan sendiri Untuk predisi keuangan Sahabat Capricorn Minggu ini Sudah saatnya Kamu untuk mencoba Memahami Dunia kerja Anda Jadi Belajar untuk Lebih cepat Menyesuaikan diri Dan sepertinya Kondisi keuangan Sedang baik Minggu ini Tidak ada salahnya Mengajak orang Makan Atau Mentraktir Pasangan Anda Sehingga Anda Bisa menikmati Quality time Bersama Next Kita akan lanjut Ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernaung Di sodiak Aquarius Untuk sahabat Aquarius Sepertinya Di minggu ini Sikap egoismu Tidak akan menyelesaikan Masalah apapun Jadi Cobalah Untuk lebih Mendengarkan pendapat Orang lain Pintar Tidak selalu benar Ingat sahabat Aquarius Jadi Atur pola makan Anda Minggu ini Jangan sampai kesibukan Anda Membuat asam melambung Anda Menjadi naik Dan ujung-ujungnya Anda Hanya meringkuk di kasur Kesakitan Itu pesan dari saya Dan untuk Prediksi Asmara Sahabat Aquarius Untuk yang single Selalu ada cara Untuk bahagia Sahabat Aquarius Jadi tidak harus Dengan orang lain Bukankah Bahagia itu Bisa diciptakan Jadi tinggal Anda sendiri Mau Apa tidak Seperti itu Misalnya Jika Anda memang Tidak nyaman Dengan orang lain Yang ada di dekat Anda Atau misalnya Orang yang ingin Perikati sama Anda Dan Anda tidak Merasa nyaman Jika memang Anda Takut untuk mengutarakannya Karena takut orang yang Sakit hati Lebih baik Anda Menghindar Dan silahkan Anda Cari kesibukan sendiri Yang bisa membagikan Anda Seperti Bisa bermain game Dan seterusnya Seperti itu Untuk Aquarius Yang berpasangan Sepertinya Di minggu ini Kesabaran Anda Harus diuji Jadi sifat Keras kepala Pasangan Membuat Anda Harus banyak Mengalah Minggu ini Jadi tetap Semangat Dan jangan Mau kalah Untuk predisi Keuangan Sahabat Aquarius Sepertinya Di minggu ini Sosana hati Sedang kurang baik Sehingga Membuat Anda Tidak nyaman Dan kurang semangat Untuk bekerja Mencari nafkah Jadi nikmati Saja setiap Perubahan yang ada Sahabat Aquarius Ingat Semua masalah itu Harus dihadapi Bukan dihindari Next Kita akan lanjut Ke sudiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bersudiak Pisces Untuk sahabat Pisces Sepertinya Di minggu ini Suasana hati Kurang baik Sepertinya Bahasa yang positif Jika Anda menggunakan Bahasa yang negatif Anda malah akan jadi Bertengkar dengan orang tersebut Nah itu tidak bagus Untuk prediksi Asmara yang berpasangan Sepertinya Di minggu ini Butuh waktu dulu Untuk sendiri Terlalu dekat pun Tidak baik Untuk hubungan Kalian berdua Jadi ambil jeda Dan tanyakan Pada diri Anda sendiri Sebenarnya Apa yang kamu inginkan Dari pasangan Dan apa yang sudah Kamu lakukan Untuk pasangan kamu Untuk prediksi keuangan Sepertinya di minggu ini Hubunganmu dengan Rekan kerja Membuatmu tidak nyaman Jadi solusi saya Mungkin bisa Cuti sebentar Dan berlibur Akan membantu Anda Untuk lebih Fresh lagi Jadi jangan kalah Dengan keadaan Ya sahabat pisces Cobalah untuk Bersikap Lebih profesional lagi Next Kita akan lanjut Kesudah berikutnya Yaitu Sahabat Taurus Untuk sahabat Taurus Sepertinya di minggu ini Ada perkataan Anda Yang menyinggung teman Anda Jika memang Hal ini terjadi Anda perlu segera Untuk meminta maaf Jadi jika Anda Tidak ingin kehilangan Teman Anda Sekaligus menambah musuh Bukan ya Jadi Anda harus Terbuka dengan Pintu maaf Ingat ketulusan Anda Akan membuat Segalanya menjadi Lebih baik Sahabat Taurus Untuk sahabat Taurus Yang single Sepertinya merasa Sendiri itu wajar Ya Tapi jangan Menjadikan hal ini Sebagai alasan Untuk tidak bahagia Ingat sahabat Taurus ya Ciptakanlah bahagia Anda Sendiri Dan semua itu Akan baik-baik saja Dan untuk Sahabat Taurus Yang berpasangan Sepertinya di minggu ini Saatnya untuk Membuat keputusan Yang penting Jadi bicarakanlah Hal ini Dengan pasangan Anda Jadi saat ini Sepertinya Kalian berdua ini Butuh Ketetangan ya Dan yakinlah Keputusan terbaik Akan kalian temui Jika kalian berdua Sudah tenang Jadi ketenangan Adalah kunci di minggu ini Untuk sahabat Aquarius Dan pasangannya Untuk predisi keuangan Sahabat Taurus Sepertinya Di minggu ini Merasa tidak adil Ya Karena Beban pekerjaan Yang timpang Memang bikin Susana kerja Menjadi kurang nyaman Jadi sahabat Taurus Santai saja Semua akan Baik-baik saja Yang penting Saat ini adalah Menjaga komunikasi Sebaik mungkin Dengan rekan kerja Jika anda Ada kendala Langsung cepat Informasikan Jika memang Ada sesuatu hal Yang harus Langsung cepat Dibenahi Lebih cepat Meminta bantuan Lebih baik ya Baiklah teman-teman Itu dia Prediksi 12 Zodiac Yang saya sudah Bacakan Untuk minggu ini Mulai dari Tanggal 13 Oktober Sampai dengan Tanggal 20 Oktober Tahun 2019 Semoga berkenan Untuk teman-teman Semua Jangan lupa Untuk support channel ini Dengan cara Menekan like Dan subscribe Dan juga share Video ini Agar bisa Bermanfaat Untuk orang lainnya Di luar sana Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa Lagi di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa